Terima kasih telah menonton! Merah, bro! Bro bisa, bro? Jangan terlalu dekat, ntar lu ketahuan! Pelan-pelan aja kita rapihin dulu, nasi kotak ini. Si Yasmin ngapain kesini? Yasmin Ngapain kamu kesini Lepas Besar Aku ngelosial kamu Dede Dede Lepasin Berdihatin orang-orang ini Apa dulu Gara-gara kamu Rauhnya jadi hilang Alicia Dede udah cukup Kamu gak usah marah-marah Gak usah triak-triak gini Banyak dilatihin orang tau gak Lepasin Lepasin Alicia Jangan Jangan Bahaya Aku harus kuat menghadapi semua ini Ini demi Romeo Alicia Apa-apaan sih kamu nih Jaga sikap kamu ini tempat umum Malu-maluin aja kamu nih Kamu gak liat disini banyak orang Kamu jangan bikin malu papa ya Kamu gak liat disitu kan ada kawan-kawan Kaila Kamu ingat Ini acara doa bersama untuk Romeo Jangan coba-coba kamu rusak Aku gak peduli pak Gara-gara Yasmin Romeo jadi hilang Dek Romeo hilang bukan karena Yasmin Tentu peri gak salah Kenapa Tante Alisa jahat banget sama Tante Peri Apa malah pada bela ini Yasmin sih Jelas-jelas dia loh yang salah Alisa Ayo Yasmin Maafin Alisa ya Ayo Alisa Ayo Ternyata Yasmin ada hubungan sama Romeo juga Aku jadi penasaran Siapa sih Yasmin ini sebenernya Ayo sayang Padahal semua bukan salahnya Yasmin Kenapa dia yang menanggung akibatnya Ayo kalian berdua Kalian tuh kerja yang bener dong Malah kata santai Kalian lihat gak tuh di depan itu Itu acara udah mau mulai loh Gawan Kalau sampai pak prastawa aku ada disini Bisa habis aku Halo Hei Kalian denger gak sih Kalian tuh gak sopan ya Saya berbicara malah anda belakangin saya Hei Pak Pras Iya Pak Pras dipanggil Bu Ajeng tadi Itu orang yang udah berusaha mau ngobotu gue Iya gue paham Tapi kan lu sendiri yang bilang Jangan gegabah Kita harus tahan diri Sebelum kita nemuin bukti yang banyak Pada seluruh hadirin Kami himbah untuk segera berkumpul di aula Karena acara akan segera dimulai Para hadirin sekalian Marilah kita buka acara berdoa bersama ini Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillah Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Baskara Cakradinata Selaku pemilik rumah sakit Yudhistira Dan orang tua dari Dr. Romeo Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya Ingin mengucapkan terima kasih Buat saudara-saudari semua Yang udah menyepatkan waktunya untuk hadir Ke acara doa bersama untuk anak saya Romeo Seperti kita ketahui Sampai detik ini Kita semua masih belum tahu Nasib Romeo Tapi Saya pribadi Saya pribadi yakin Kalau Dr. Romeo Masih dalam keadaan baik Ya Dimanapun dia berada Sampai jumpa Kita juga tahu Kalau Dr. Romeo itu adalah Dokter yang baik Dan punya dedikasi yang tinggi Dan pastinya kita semua udah pernah melihat Atau merasakan Ketulusan hatinya Pada semua orang Termasuk kita Dia juga sosok yang Baik Hangat Tulus dan berhatian Saya Saya merasa beruntung menjadi ayahnya Kehilangan Romeo kali ini Itu menjadi pukulan terberat Untuk keluarga kami Cakradinata Dan pastinya Untuk rumah sakit Jodistir Maka dari itu kami menggelar Cara doa bersama malam ini Untuk Romeo Sekalian kami Keluarga Memohon Doa dari saudara-saudara sekalian Agar Dr. Romeo Masih dalam keadaan sehat Walafiat Tanpa kurang sedikit Dan Dr. Romeo Bisa kembali bersama keluarga Bersama kami semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati